Lalu ada S-Class, lalu ada Jaguar, lalu jam tangan Felipe Massa Limited Edition yang katanya KW tapi belum melaporkan LHKPN. Coba kita akan langsung konfirmasi dengan Lalola Easter, peneliti dari ICW. Selamat siang, Lalola bisa mendengar suara saya. Lalola Easter, kami akan mengkonfirmasi mengenai gaya hidup dari para pejabat yang terhormat. Lalola kalau kita ingat beberapa bulan lalu kita membahas mengenai tabiat dari para anggota DPR yang hobi korupsi. Nah sekarang ada juga nih di pusaran DPRD. Lalola nggak kapok ya teman-teman ini, Lalola? Ya sebetulnya kan kalau bicara soal gaya hidup. Sudah sejak lama jadi permasalahan. Artinya begini, kenapa kemudian KPK juga konsen soal laporan LHKPN. Ini antara lain juga kan untuk cross-check apakah memang pendapatan yang diperoleh secara resmi oleh anggota DPR maupun pejabat negara atau aparat negara hukum itu sudah sesuai dengan profil pekerjaannya. Artinya pendapatan resmi itu berbanding lurus dengan gaya hidup yang dimiliki. Sehingga jika kemudian ada gaya hidup yang diduga melampaui kemampuan dari yang bersangkutan untuk memiliki gaya hidup tertentu nah itu patut diduga bahwa ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak dilaporkan kepada KPK lewat LHKPN-nya. Oke Lola, sorry dikonfirmasi gaya hidup tertentu itu seperti apa sih? Apakah sama dengan yang tadi disebutkan oleh Ahok? Mengendarai kendaraan-kendaraan bermobil atau bermerek mewah begitu. Mempunyai jam tangan dengan harga 5 miliar rupiah. Lola, itu seperti apa? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi paling tidak begini. Yang paling jelas parameternya adalah yang bersangkutan punya gaya hidup melampaui pendapatannya yang sah. Kalau misalnya pendapatan yang sah sebulan hanya 10 juta tapi dalam satu bulan itu dia bisa punya pengeluaran lebih dari 10 juta, katakanlah 50 juta. Nah itu kan sudah tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran yang dilakukan. Profilnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan atau jabatan atau bahkan pendapatan yang dimilikinya. Nah jika itu sudah dilampaui, nah itu kita patut menduga bahwa ada pendapatan atau penghasilan lain yang patut diduga juga berasal dari sesuatu yang tidak sah atau dari hal yang tidak dilaporkan dalam LHKPN-nya. Nah baik Lola, ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan tidak segera untuk melapor ke LHKPN. Padahal kita ketahui ada 4 periode dalam jabatan tertentu seorang pejabat untuk wajib melaporkan LHKPN. Atau jangan-jangan sekarang kita sudah bisa mencari pola. Ini teman-teman yang bandel, yang susah untuk melaporkan LHKPN, harusnya diperiksa saja. Begitu itu seperti apa Lola? Ya memang ada kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki sekarang. Undang-undang TPKOR itu tidak mengakomodasi apa yang disebut dengan norma illicit enrichment. Norma ini sebetulnya sudah kita, apa namanya, sudah kita tanda tangani gitu ya. Artinya kita sudah sahkan dari konvensi internasional PBB soal anti korupsi. Tapi tidak ada peraturan turunan di level nasional. Apa sih kepentingannya norma illicit enrichment ini? Sebetulnya bisa menjerat orang-orang yang punya profil kekayaan di luar kewajaran. Di luar kewajaran ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa ada profil pendapatan yang tidak sesuai dengan profil pengeluaran atau gaya hidupnya. Nah memang ada kesulitan karena kita tidak punya pasal yang mengatur soal norma ini, sehingga kita tidak bisa serta-merta memeriksa orang-orang yang tanda kutip punya kekayaan melampaui kemampuannya. Ini lalu-lalu juga mengutip suara dari para netizen. Ini kan bukan kali pertama seorang pejabat terkait kasus korupsi banyak sekali. Kalau kita melihat ini kasus korupsi agota DPRD, kami memiliki informasinya mengenai korupsi bank pesantan dan ada juga kasus korupsi perdin, kasus korupsi bansos, kasus suap LKP. Gimana Mbak Widya mas? Seperti tidak ada jeraknya begitu. Padahal sudah ada, ini beberapa kasus korupsi anggota DPRD yang juga sudah kami kumpulkan. Seperti tidak ada apa ya, seperti tidak ada efek jerak bagi mereka pada ada konsekuensi hukum yang menunggu dan juga kita sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melawan yang namanya korupsi. Lalo-lalo, masih saja dilakukan. Ya sebetulnya kalau bicara soal penjeraan ini ada banyak hal yang bisa berkelindan dan juga saling mempengaruhi. Yang pertama kita bicara soal konit. Kita agak familiar juga bahwa beberapa waktu yang lalu cewek juga sudah melansir tren fonis di tahun 2015, itu angkanya tidak menyenangkan. Jadi rata-ratanya hanya 2 tahun sekian bulan. Itu satu. Kedua, kita juga bicara kalau misalnya bicara pemidanaan, masih banyak remisi atau penggabasan bersyarat yang diberikan dengan cukup mudah kepada tertidana kasus korupsi. Begitu juga baru-baru ini kita juga tentu familiar bahwa ada keistimewaan tertentu yang diterima oleh para terpidana kasus korupsi. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa kita tempuh kalau misalnya mau bicara soal penjeraan. Yang pertama kita bicara soal pemikinan. Nah ini sebetulnya kita sudah punya rezim peraturan yang mendukung hal tersebut. Antara lain untuk undang-undang tindasi dana pencucian uang. Sebetulnya kita berharap bahwa bukan hanya KPK, tapi juga pengenecang hukum lain untuk menerapkan undang-undang tipikor dan TPPU secara tandeng. Karena memang patut diduga setiap tindasi dana korupsi itu pasti diikuti oleh tindasi dana pencucian uang. Itu satu soal pemiskinan. Karena kami khawatir kalau hanya pidana badan, ini kan kalau nanti para terpidana itu keluar dari lapas, mereka masih akan punya kekayaan yang bisa mereka jadikan tumpuan hidup. Pun ketika mereka tidak lagi menjabat jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat. Sebetulnya wasian soal pemiskinan ini sepatutnya sudah harus digarap dengan serius. Terutama oleh penegak hukum. Jadi ini Anda juga menganggap penegak hukum masih belum menunjukkan keseriusan dan juga komitmen untuk memberantas korupsi begitu apalagi di kalangan para pejabat ya. La Lola, Esther terima kasih peneliti ICW sudah bergabung dan juga memaparkan beberapa kasus yang ternyata membuat kita tercengang kembali mengenai kelakuan-kelakuan Dewan Rakyat yang terhormat. Terima kasih. La Lola, selamat kembali menjalani aktivitas Anda.